Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa hari ini Taman Marga Satwa Ragunan mulai dibuka. Masyarakat banyak yang ingin menuju Ragunan namun tidak mengerti penerapan ganjil genap di kawasan wisata. Hasilnya banyak masyarakat yang urung ke Ragunan karena melanggar aturan ganjil genap. Ketugas dari kepolisian dan dinas perhubungan sudah berjaga-jaga di depan akses menuju kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Hari ini 23 Oktober, hanya kendaraan berplat nomor ganjil saja yang bisa memasuki kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Tampak banyak kendaraan roda 4 calon pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan yang diminta putar balik karena bernomor polisi bukan ganjil. Kasat Lantas, Flores Metro Jakarta Selatan, Kompol Edi Suprianto mengatakan hingga Sabtu siang sudah ada 25 mobil yang diminta berbalik arah oleh petugas. Kompol Edi Suprianto Kompol Edi Suprianto Kompol Edi Suprianto Kompol Edi Suprianto